Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Lukita, channel GSL guys Sekarang gue akan nge-react dari temen-temen request dari Udah lumayan lama nih guys, akhirnya tersentuh juga Gue jujur, gue emang udah penasaran semenjak kalian DM Instagram gue Ini siapa sih nih? Woods guys, gue ngomongin Woods Ini Love Me Harder Musik video, gue jujurnya penasaran guys Ini karena viewernya banyak banget guys, sampai 17 juta guys Jadi gue penasaran guys Ini labelnya belum pernah gue nge-react dari sebelum-sebelumnya artis-artisnya guys Ini Stone Music Entertainment guys Which is udah di subscribe lebih dari 9 juta orang guys Jadi gue penasaran guys, tapi sebelum kita mulai kita intro dulu guys Ceplok Oke guys, ini temen-temen Aduh kan sebiasaan nih Bentar, kita buka dulu guys Woods Ini temen-temen udah kasih tau beberapa informasi nih guys Bahwa dia soloist guys Dia rapper, dia penyanyi Dia produce juga musiknya sendiri Cuma gue pengen liat nih Di bawah ini ada Oniha kayaknya lirik nih guys Lirik Iya bener nih, produsenya dia semua nih guys Woods semua guys Wow Oke, gue pengen tau nih Soalnya seorang artis itu jarang banget yang produce musiknya guys ya Buat musiknya sendiri dan segala macam Jujur aja Ini albumnya equal guys ya Woods Oke, gue penasaran nama lagunya Kita langsung riak aja guys Woods Love Me Harder Aceplok Oke, pake siu Oke Wah gila, ini suaranya Dia pake falset kayaknya guys ya Dan dimulai sama musik yang bisa dibilang lebar banget guys Lebar banget nih mixingnya Asik tuh ada setengah disitu Ini kayaknya ada plug-plug scene Ada gitar juga guys di blend Ini lebar banget kiri makanan Gitar juga take dua kali guys ya Sama dikasih ada sequencer loop sedikit di sebelah kanan kuping gue guys Dan dimulai sama harmoni-harmoni Oke Oke Nice Ini tomnya gue suka blendnya tipis Dan dia lebih 808 Nih disini Fill in Nice Dia milih beatnya yang kering guys ya Kering tuh dry maksudnya tanpa reverb Kicknya juga enak banget guys ya Tight banget disini Asik sih Nah ini guys Ini juga dia balance-nya guys ya Musik sama vokal itu gedean musik dikit guys Kalian pengen tau cara ngeceknya Kalian denger pake volume kecil guys Itu bisa kalian perhatiin secara balance sama detailing Wow gitar depan ya Gitar depan guys Gue tadi barusan abis ngecilin vokal rumah gue Padnya nice Padnya nice Wah ini gila nih Ini build sampe gue suka guys Jadi sedikit rock disini ya Nih Oh sedikit ngerock Deng 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 Bass asli ya Analog maksudnya Nice Nice Dia pake ketukan beat yang buat dance guys ya Di 1 per 4 deh Oh 1 per 8 sorry Nice Oh dia juga dancer Nice Oke Nice Gitarnya funky banget Wah gue suka nih Fill in-fill in gitarnya cuma beberapa Beberapa doang Dia gak ngisi tuh di setiap tempat guys ya Ini gue suka deh Wow itu belakangnya juga Ad-lips-ad-lipsnya dikasih Dillingnya lumayan feedback banyak guys ya Jadilah udah Meng Lama gitu Nih Love it Tuh panjang ke belakang Itu juga pake reverbnya plate guys ya Jadi suaranya tuh kayak Ditampar gitu Plurr gitu Menurutnya gitu loh guys Plate reverb What Ini beatnya rada normal juga sih Ini asik sih guys Maksudnya dia produce nih Beatnya dibikin rada Coba di bagian sini Nice Nice Beat 2 sama 4 ya snare Oke Dan di situ dikasih 1 per 3 2 Dia punya high hat Kiri kanan 1 per 3 2 guys Nice Itu gue lumayan banyak digunain Sama artis juga luar ya guys Bruno Mars tuh sering banget That's what I like loh Ter-ter-ter-ter gitu Ada tamburin juga di sebelah kanan Ini seru guys Unsur-unsur high frequency percussionnya nih Lumayan banyak dan lebar Kanan tipis Nice Sio lagi tema lagi Oke Ini sebenernya pintar nih guys Dia ngasih Sorry Ini kepencet Dia pintar nih guys Dikasih disini guys Dia ngebentuk chord sebenernya Deng 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 Ngebentuk chord guys Tapi disini ada kayak suara loop yang Metallic disini Klak Klak Itu gue suka banget Di kiri Di kanan Di kiri Di kanan Jadi Ini lagu lebih berjalan menurut gue Secara dinamik Nice Rambutnya berubah lagi guys Ngelet guys Nice Itu metallicnya bagus banget Ada scratching disini Transisi bagus banget Nih Nice Ini by the way Dia ngegunain Alat Kayak snare Itu lumayan banyak guys Snare clap Itu ada beberapa track Jadi ini orang nih Lumayan detailnya Oke banget guys Untuk ngebangunin mus Di setiap bagan lagu nih guys Si Woods ini Nice Masuk lagi shaker Eh Tamborin Tamborin sekarang Sebelah kiri guys Nih Kenapa gue sekarang Ngebahas detail Macem-macem Dia punya ornamen Di setiap ini guys Karena ini penting guys Maksudnya Produser itu Membangun sebuah detail Di tiap bagan Itu sangat penting Jadi gue sangat menghargai nih Woods ini Ini lumayan detail Orangnya Sebenernya guys Sebagai produser ya Tome nice Nice Chordnya Chordnya Jay-Z disini Nah ini ada unsur Jay-Z Di M Tapi di bagian ini Build up untuk pre-chorus Ini sedikit rock Menurut gue disini guys Nih pas masuk build sini Ya Bahasnya juga sepertena bahasnya Nah gue gak tau nih guys Ini ada bahasa analog Ini gue gak tau Dia nge-take sendiri Sebagai musisi juga Apa dia gambar Gue belum mendapat penjelasan Dari temen-temen Tapi kalau dari track yang gue denger Ini kayaknya tracknya analog guys Take Take beneran Ini nice banget sini Gue suka banget Ini gabungan plug scene Sama gitar Analognya Ini asik banget guys Nice banget Wah masuk lagi disini Funky-nya Dia pinter guys Nunjukin temanya Si Siul itu guys Dia gak mengganggu Sama sekali Musik pendukungnya Untuk si rhythm section Itu gak mengganggu Temanya si Nice Itu sound gitar juga enak By the way Ini gitar selalu dipakai Fender guys Gitar-gitar untuk Lagu-lagu funky Yang sedikit riff-reveal Sedikit bluesy Itu biasanya Fender Stratocaster guys Rhythm and tight disini Nice Nah ini berubah transisi Ini gue moodnya Lumayan asik sih guys Cara dynamic tuh sedikit Dijatuhin sebenarnya Jadi beat-beatnya Lebih half Half tempo disini Turun sini Asik Nice Ini gue sukanya gini nih Kalian perhatikan di musik Ref Part 1 lah Ibaratnya Abis itu part 2 Yang dia-dia half time Disini Ini kan asik nih Turun Wow nice Nice banget itu Terus percussion High frequency Mulai padat disini guys Berasa ya Tuh Perrrr Cuk 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 Oh ini asik nih Pemilihan reverbnya Sama delaynya Dada belakang Slap mic delay Sama reverbnya Lu main di blend Lebih banyak sih Lebih wet lah guys Jadi lebih mundur Suara disini Oh ditambahin ad lips Ini sebenarnya Kayak penting gak penting Dia taruh ad lips Di kanan kiri Ini guys Layering disini Oh nice Tuh suara di sebelah kanan Sama kiri Harmony disini Nice Detailingnya Suara-suara Zippo gitu Nih Korek Gue suka banget Clear banget Suara Di bagian sini Asik Keren Wuh Disini Lebar banget Lebar banget Iya Dia kenapa Vokalnya itu Lebih di bawah Dibanding instrumen Karan kirinya Tapi lebar banget Vokalnya asik Wow dinaikin lagi Bt ke situ Keren sih Buat ending Buat koda Berarti keren Ini guys Naik lagi Sedikit maroon 5 Sedikit maroon 5 Mungkin referensi Kerasannya Asik Soalnya maroon 5 Soalnya Lebih banyak Ini guys Dia bukan Ngechord Secara gitar Atau piano Yang buat rhythm section Secara barengan Tapi chordnya Dipecah Dibuat Dibuat Sebuah riff Nah ini Salah sudah Dia cuma 2 chord Disini guys Nice banget sih Jadi tema ya Asik ya Wow Ini oke sih Reverb nya gue suka Plate reverb Wow guys Oke guys Ini seru nih guys Woods Ini untuk produksi sendiri Musiknya itu Gak kacangan guys Ini keren banget guys Maksudnya dia lebar banget Dia punya karakter sendiri Dengan vokalnya guys Ini lebih 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 apa ya Lebih Ngikut lah Ke musik rhythm Musiknya guys Cuman temen-temen Bisa rekomendasiin lagi Di bawah guys Mungkin dia lebih Tunjukin secara Kualitas vokalnya Dan rap nya Ini gue gak terlalu mendengar Dia nge-rap guys Mungkin temen-temen Bisa ngasih di link Rekomendasi di bawah Jadi kita langsung bisa React bareng-bareng guys Tapi secara overall Musiknya Ini asik banget Untuk dia produce guys Ini lebar banget Detailingnya oke banget Di setiap bagian Dia tau cara Bangunin Dynamic lagu ini Ini keren Oke guys Sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share and comment this video Jangan lupa Banyak-banyak lagi Taruh link di bawah guys Biar gue bisa Dapat referensi Kuping gue makin canggih Thank you for watching Chris sign out Bye bye